saya lanjutkan kembali untuk beberapa jenis penyedia jasa hosting atau infrastruktur web salah satunya adalah infinity free alamatnya bisa diakses di infinityfree.net seperti ini saya coba ketik di chat supaya bisa langsung di coba saya merekomendasikan ini karena meskipun sifatnya free tidak berbayar, tetapi sebagian besar web panelnya sudah kelihatan, beda dengan beberapa penyedia jasa hosting yang menyediakan layanan free web panelnya tidak terlalu banyak dibuka makanya kita perlu upgrade ke versi premium dulu dalam hal ini kita perlu membayar sehingga bisa kita memanfaatkan layanan-layanan yang ada pada panel webnya atau biasa kita sebut dengan istilah cipan contohnya bisa anda buka bisa anda coba juga di masing-masing perangkatnya silahkan ketik infinityfree.net kalau yang sudah pernah coba bisa dibuka kalau yang belum silahkan register dulu di free unlimited repository di sini di sign up now anda pilih sign up now kemudian anda akan diminta untuk memasukkan emailnya apa passwordnya apa konfirmasi password kemudian setuju dan centang bahwa anda bukanlah sebuah robot kemudian create new account tetapi bagi yang sudah register itu cukup langsung pilih sign in saja atau bisa kembali ke halaman depan kemudian anda pilih klien area bisa klien area tampilannya seperti ini jadi tinggal masukkan email kemudian klien tapi pada saat pendaftaran tadi ya jadi bagian silahkan konfirmasi dulu di email ya verifikasi pendaftarannya karena kita perlu mengkonfirmasi di emailnya masing-masing jadi kalau belum dikonfirmasi kita belum bisa menggunakan layanan ini saya pikir ini sebuah standar ya ketika kita ini membuat sebuah akun di beberapa halaman web ya itu pasti membutuhkan verifikasi email dulu ini bagian dari keamanan saja supaya ini untuk menerima kasih bahwa betul-betul anda adalah manusia bukan robot ya seperti itu standar keamanan standarnya oke kita coba saja yang yang sudah buat akunnya silahkan login silahkan sign in ya kemudian masukkan email dan passwordnya ya kita pilih sign in nah maka akan muncul halaman dashboard untuk anda bisa kelola ya kebetulan disini ini saya testing tadi ya sebuah akun untuk website akba.fz.com tapi kalau misalnya anda mau buat lagi bisa dengan cara klik create account ya jadi misalnya anda kita belum belum pernah membuat sama sekali ya ini halaman ini biasanya belum belum menampilkan akun yang sudah pernah dibuat misalnya masih kosong nah disini akan diarahkan untuk membuat akun dulu gitu through account oke video ini sorry apa kuliah ini saya rekam ya jadi kalau misalnya anda mau ulangi silahkan sebentar screenshotnya juga saya akan kirimkan ke kalau emacah supaya bisa melikuti ya step by step oke kita coba create account nah di bagian create account ini kita perlu melakukan tiga langkah ya jadi step satu kita pilih domainnya dulu kemudian step dua ini memasukkan informasi kemudian ketiga finish ya nah yang yang untuk pilihan pertama ini itu ada dua opsi yang ditawarkan kita bisa menggunakan yang gratis sub domain seperti ini dengan catatan untuk sub domainnya itu bisa dipilih bebas disini ya mau pakai apa saja ya jadi bisa menggunakan infinityfreeapp.com bisa menggunakan lobstoblog ya lobstoblog apa lobstoblog ya kemudian rft.gd gd kemudian grid-site.net ipz.com dengan freecluster.eu ya nah itu pilihan-pilihannya nah untuk sub domainnya ini bebas Anda menggunakan nama apa saja ya sesuai dengan standar pada desain nama domain artinya ini tidak boleh di spasi ya karena domain itu sambung ya bisa menggunakan karakter tertentu seperti dash ya seperti itu nah ini contoh atau langkah pertama ya tapi bagi yang mau menggunakan domain yang sifatnya terbayar ya itu bisa Anda menggunakan di menu custom domain ya jadi Anda bisa masukkan domain Anda disini yang sudah Anda pesan sebelumnya begitu misalnya smartinovasi.com ya nah kalau misalnya kita searching ya misalnya bisa pilih custom domain ya saya pilih search domain maka akan dimunculkan tahap yang kedua untuk bisa memasukkan ya informasi tambahan seperti label account nya untuk account username nya ini ini dibuat secara otomatis oleh invinity kemudian password uniknya ya untuk bisa masuk ya ke dalam account ini kemudian dicentang I'm not robot tapi kalau misalnya Anda pilih yang topsi yang tadi ya yang pertama yang free ya kita bisa kembali dulu ke step 1 di bagian sub domain ya disini ya ini bisa langsung saja Anda ketik misalnya akubah 2 contoh ya search nah ini sama ya status nya sama bisa juga diisi untuk account password nya atau bisa dikosongkan kalau dikosongkan ini maka infinity yang akan meng-generate secara otomatis password nya gitu ya jadi sama dengan yang tadi juga jadi terserah pilihannya Anda mau mau meng-online kan Anda punya aplikasi web itu mau yang domain nya menggunakan sub domain ya yang artinya sub domain itu free atau bisa juga menggunakan yang apa tadi yang berbayar ya yang sudah Anda pesan sebelumnya nah pertanyaannya untuk yang bayar itu apakah bisa dibeli di luar bisa ya bisa dibeli di luar artinya tidak mesti harus dalam infinity free misalnya gini ya Anda beli hosting nya itu Anda beli domain nya itu di salah satu penyediaan hosting lain contoh master web atau biaga hoster nah Anda tinggal mengarahkan sebentar main server nya ke server infinity free ini ada istilah NS ya ada istilah NS sebagai contoh misalnya kalau saya pilih tadi custom domain nya kita langsung create saja supaya lebih jelas saya pilih smartinovasi.com search domain untuk isian nya ini saya kosongkan saja ya untuk password nya saya jantan I'm not robot kemudian pilih create account secara domain smartinovasi ini sebenarnya sudah ada kalau kita bisa coba buka website nya sudah ada website nya website nya website nya ini itu mengarah ke apa lagi namanya dia mengarah ke server hosting dimana NS nya di pointing jadi ada istilah pointing server sebentar ya jadi apa istilahnya ketika saya mempointing nama domain ini ke infinity free maka halaman website yang akan tampil itu adalah halaman website yang ada di infinity free dan itu membutuhkan proses propagasi domain itu biasanya 1x24 jam jadi tidak langsung secara otomatis akan tampil berubah bukan tampilan ini lagi tetapi itu membutuhkan proses propagasi domain jadi sebenarnya kalau kita mempelajari infrastructure web 3 poin penting yang perlu anda jadikan fondasi dulu yang pertama itu ada istilah domain domain ini nama penamaan atau biasa kita sebut dengan istilah DNS kemudian yang kedua file nya atau hosting nya dimana kemudian yang ketiga adalah database ini saja poin-poin pentingnya ya kalau anda ingin mengonline kan anda punya aplikasi berbasis web sehingga bisa terintegrasi hosting nya ada artinya file-file web nya ada di hosting domain nya ini mau dimana saja bisa yang penting pointing nya adalah ke arah server dimana kita menetakkan file web nya itu seperti itu ya untuk yang file hosting ini misalnya web nya itu bersifat dinamis ya misalnya ini file-file web nya ada di sini tapi ternyata di file ini membutuhkan koneksi ke database ya maka disinilah juga ada satu file di hosting nya itu akan mengerahkan koneksi database nya kemana ya sehingga apa yang diakses oleh user ya apa yang diakses oleh user anggap lain user nya ada di sini itu anggap lainnya anda ya ini user aksesnya ke internet yang aksesnya kemana kesini tapi yang diakses itu adalah alamat domain dengan format nama bukan lagi IP IP public ya seperti itu kurang lebih kerangkanya seperti ini tiga ini saja yang akan kita peparkan hari ini ya mudah-mudahan dapat waktunya nah sekarang saya kembali ke infiliate free mau ini expire ya kita coba kembali dulu ke cus oke sambil saya ini ya sambil saya menjelaskan kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ya seperti ada yang ingin bertanya silahkan ya bisa langsung diskusi interaktif ya sambil saya bawakan materinya ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut belum ada ya oke kalau gitu saya coba buat lagi ya sekali kita coba pilih sebelum lainnya misalnya akbadoah ya mainnya itu saya pilih misalnya yang gampang disebut ya misalnya EPZ saja saya pilih search domain kemudian untuk password saya kosongkan karena ini ada status ya ada informasi kalau misalnya mau di generate secara random ya itu bisa dikosongkan saya centang emot robot kemudian create account nah step step ketiga ini statusnya sudah selesai ya jadi langsung muncul apakah kita ingin menampilkan client area nya atau bisa langsung membuka web panel ya karena pembahasan kita hari ini adalah tentang web web panel untuk jelasnya kita masuk dulu ke tahap yang pertama yaitu view in client area ya artinya kita mau lihat ya klien area nya akba itu apa-apa saja ini dulu informasi yang perlu anda tahu yang pertama untuk pengelolaan file untuk pengelolaan file misalnya anda punya file di laptop file-file aplikasi web nya mau di online kan cara mengupload nya itu bisa menggunakan aplikasi sejenis FTP ya dengan akses kemana menggunakan username password ini dan alamat ini ya karena untuk proses upload download di infrastruktur web itu sebagai yang besar kita menggunakan FTP atau file transfer protokol dengan menggunakan port standar yaitu port 21 ya jadi ada salah satu aplikasi yang umumnya digunakan untuk mengupload halaman web kita itu biasa kita sebut dengan istilah FTP client ya salah satu contohnya adalah file zilla ya kebetulan disini kalau saya kembali ke client area tadi ya ke home saya sudah memiliki dua akun ya yang pertama tadi saya buat pertama itu akba biasa saja ini akba kemudian yang kedua adalah akba2.apz.com ya nah kalau misalnya saya buka yang pertama ini ya saya pilih manage itu akan berbeda dengan yang akun yang kedua ini ya FTP nya alamatnya nah bagaimana cara mengupload nya menggunakan FTP ini kita membutuhkan aplikasi seperti ini ya jadi ada aplikasi namanya file file zilla nah cara menggunakannya cukup mudah anda tinggal install saja di laptopnya silahkan download file zilla client namanya anda cukup memasukkan apa host name yang tadi disebutkan kemudian username nya apa dan password nya apa untuk port nya itu tidak perlu diisi karena standarnya sudah yang ada 21 kecuali FTP nya itu kita custom FTP server nya ya itu kita custom bukan 21 tetapi 22 misalnya maka kita perlu menuliskan disini nomor 22 tapi kalau tidak nah ini diposongkan saja ya kemudian terakhir adalah quick connect maka muncul status file file yang ada di server itu akan kelihatan ini ini sekarang ini file file yang ada di hosting kita ya di infinity free ini posisinya adalah lab laptop gitu ya sebelumnya kemarin waktu meet ada yang sudah pakai ini atau upload nya melalui halaman web saja ada yang sudah coba ini lupa lupa nah ini sebenarnya secara yang paling mudah kalau misalnya kita mau mengupload file-file web kita ya misalnya ini sebetulnya saya sedang upload file syskes ya jadi saya akan perlihatkan sebentar kebetulan ini sisa 24 MB yang akan di upload saya akan perlihatkan ini syskes ini adalah sistem informasi di buskesmas kalau tidak salah ya source code nya ada di internet bisa di download-download saja jadi yang tadinya syskes ini ada di laptop saya di exam itu saya mau online kan sebentar dengan cara apa isi-isinya yang ada di htdocs tadi kan ini posisinya di htdocs folder syskes ini isinya saya upload ke sini saya upload ke sini di posisi mana di dokumen root nya server infinity kita coba kita coba ke folder folder exam nya dulu di laptop saya kalau anda mau lihat aplikasi nya seperti ini ya saya masuk di C dulu kebetulan saya biasa misalnya ya misalnya ini saya bukan programmer saya buatnya di exam sebuah aplikasi web yang misalnya anda sudah pernah lakukan di mata kuliah program web 1 dan 2 ya saya kan biasanya lalu letakkan di sini kan halaman aplikasi nya kan misalnya dalam sini syskes inilah isi-isi file file web yang yang programmer buat atau saya buat misalnya ya nah kita coba jalankan dulu exam nya ini saya jalankan exam exam control kita coba buka dulu exam nya ya kita coba buka dulu exam nya ya kita coba buka aku tidak coba buka kita coba buka saya tumbuh2 kita coba buka selamat menikmati oke, examnya sudah muncul ya kita coba start web server jadi disini sebenarnya banyak keliru juga kemarin ketika saya tanya kalau dulu di pembukaan web pakai apa misalnya ya pakai database-nya pakai apa ada yang bilang pakai exam ini salah sebenarnya ya exam ini aplikasi suite ya aplikasi suite di mana exam ini sudah terdiri dari yang pertama ini apa C ini web server ini juga perlu dipahami dulu supaya konsernya kita seragam ya ini web servernya kalau kita bertanya apa dia pakai database-nya baru kita menyebutnya mesikl jadi database servernya paham ya karena karena banyak database server yang bisa digunakan setelah mesikl misalnya gini tiba-tiba sebentar Anda kerja di BUMN itu banyak yang pakai misalnya Microsoft SQL Server itu bukan mesikl tapi mirip-mirip sintaksnya karena dia menggunakan bahasa skl misalnya Anda pakai postgre skl itu lain lagi bukan mesikl itu ada juga yang pakai kassandra ya itu facebook dulu awal-awal facebook didirikan itu menggunakan database kassandra kayak gitu ya jadi inilah contohnya nah kebetulan programmer itu digunakan dengan aplikasi exam karena di exam itu sudah berisi komponen-komponen yang disiapkan untuk para programmer ada web servernya ada database servernya dan ada bahkan filezilla ini filezilla server artinya ini berfungsi sebagai apa ftp server ada email ini mercury ini email server dan tomcat ini ini web server tapi untuk bahasa japa japa web ini dulu ya perlu kita paham ya nah untuk kebutuhan sekarang sesuai dengan gambar yang saya gambar tadi itu 3 komponen ada domain ada web server ya file dan ada database maka saya cukup menjalankan 2 komponen web server web server ini saja gitu ya kayaknya ada merujuin tadi wah ini rahmatra oke saya tutup dulu ini supaya cepat oke examnya sudah jalan ya jadi ini saya apa saya perlihatkan dulu anggaplah saya pesanan programmer saya ingin mengupload ceritanya ya aplikasi saya ke internet posisinya sekarang saya bisa akses di localhost bisa ya tadi kan namanya localhost let's discuss oh sorry kebetulan ini pake larapel ya biasanya larapel itu di dalam folder publik oke saya klik dulu nah ini sudah mengarah ke halaman login nah ini adalah aplikasi aplikasi syskes sistem informasi kesehatan ya yang sebenarnya masih jalan di laptop saya tapi saya mengonline kan karena biasa banyak kebutuhan customer itu yang online ya sampel saja ini ini kebetulan menggunakan pom-pom otomatis ini menggunakan database ya nah cek database nya itu menggunakan php admin kalau kita menggunakan exam yang juga kadang keliru antara php admin dengan mcql apa itu bedanya ya kadang disamakan bahwa php admin itu adalah database oh bukan php admin itu itu hanya tools untuk mengakses database mcql ya bisa dipahami ya iya pak gambarannya jadi php admin itu hanya tools untuk mengakses database realnya itu adalah dalam bentuk console ya console sama dengan linux ya kalau kita coba buka localhost nya php admin nya sorry maka akan muncul halaman seperti ini ya kita tengok dulu ya agak lembat laptop saya bisa gak ini speknya rendah maka akan muncul seperti ini yang anda lakukan di matak platform ground web itu adalah membuat database nya karena di dalam php admin ini kita lebih mudah dalam hal manajemen database tetapi yang real sebenarnya server nya itu adalah mysql ini ini realnya mysql tanpa php admin ini pun mysql ya kita jalan gitu ya cuma dibudahkan kita dengan tools ini php admin kita coba lihat db nya database yang aplikasi ini gunakan ini berisi beberapa tabel di dalamnya dan itu rencananya kita akan masukkan kemana ke hosting nah disini kalau kita lihat informasi paling bawah ada juga informasi tentang mysql details dan informasinya itu mengarah kemana username dan password artinya apa untuk bisa menghubungkan antara aplikasi kita web php kita dengan database maka koneksinya harus disamakan apakah itu menggunakan root apakah itu menggunakan user biasa seperti ini ini tidak menggunakan root tapi kalau disini localhost itu biasanya standarnya menggunakan root nah ini yang kadang biasa bingung ketika mengupload kenapa tidak mengkonek ke database kalau kita lihat di exam tadi masuk di hp.docs ini itu ada sebenarnya kalau di larapel ini ada file e-edit saya coba buka kenapa bisa tampil di halaman ini karena secara standarnya koneksi ke database di exam itu hanya menggunakan root tanpa password nah bagaimana kalau ke hosting maka username ini harus menyelesaikan dengan apa hostingnya ini jadi saya harus ubah sebentar ya file env itu jadi apa x passwordnya adalah ini gitu ya tapi kalau mau diaksesnya di localhost saja karena localhost itu standarnya adalah root tanpa ini ini kan usernya root ini ya tanpa password maka saya menggunakan root passwordnya kosong gitu ya nah ini tabel-tabel yang apa yang terintegrasi dengan aplikasi ini kalau kita lihat ini usernya apa kita coba cek tabel user mudah-mudahan ini ya mudah-mudahan dipahami ya sepatu ada ini mungkin terlalu cepat ya silahkan di komentar saja supaya saya bisa pelan-pelan ya ini contoh sarannya admin kita coba tes passwordnya admin juga karena kalau sudah berada dalam database password itu biasanya sudah di hasing diubah dalam format has kita tidak bisa lihat lagi kita tidak bisa lihat lagi yang realnya tapi bukan ini yang di input disini ya beda ini kayaknya admin-admin kalau tidak salah kita coba klik masuk cek dulu informasinya bentar ya sejak dulu selamat menikmati selamat menikmati oke sudah berhasil masuk maka tampilan aplikasinya seperti ini ya kalau di localhost nah rencananya ini kita akan masukkan ke infrastruktur web yang ada di internet yaitu di infinity free ya dengan menggunakan apa seperti file zilla untuk mengupload ya nah sebenarnya file-file yang saya upload ini sudah sementara proses karena ini berisi file-file php ya dan banyak ya kebetulan kalau kita mau mengupload ke hosting seperti ini prosesnya agak lama ya meskipun ukuran file ini cuma 50 MB ya beda dengan file-file yang besar satu saja itu biasanya tidak terlalu lama ya kalau ini masih proses ini sisa 22 MB dari total 51 MB tadi kalau terserah yang saya upload jadi cara uploadnya itu seperti yang tadi ya saya cukup masukkan sysql terus semua file-file nya ini saya blok gitu ya kemudian klik upload ya tapi dengan catatan disini saya harus masukkan dulu ini ya dimana direkturnya ya atau kalau misalnya mau buat yang baru bisa juga sebentar ya kita mencoba ini terakhir baru ya jadi ini tahap yang pertama saya upload dulu isi isi apa isi yang ada di exam ya kemudian saya upload menggunakan file zilla ya sesuai dengan apa informasi yang ada di hosting saya ya kebetulan hostingnya adalah selamat menikmati